Pemirsa dampak pemanasan global dan perubahan iklim semakin menghantui wilayah Asia, bahkan PBB memberikan peringatan khusus untuk kawasan ini. Indonesia pun termasuk digambarkan dalam bahaya. Mari simak ulasannya dalam alert RI dalam bahaya PBB, ungkap fakta mengerikan. Kita lihat ke slide yang pertama. Hal soal dampak pemanasan iklim ini terungkap dalam laporan lembaga PBB Badan Meteorologi Dunia atau WMO yang bertajuk State of the Climate in Asia 2023. Laporan ini menganalisis bencana yang terjadi di tahun 2023 lalu, di mana mereka menyoroti bahwa laju percepatan indikator perubahan iklim utama seperti suhu permukaan, pencairan gletser, dan kenaikan permukaan air laut. Asia sendiri disebut masih menjadi wilayah yang paling banyak dilanda masalah alam di dunia akibat cuaca dan juga iklim. Di mana benua ini mengalami pemanasan lebih cepat dari rata-rata global dengan tren meningkat hampir dua kali lipat sejak periode 1961 hingga 1990. WMO mencatat banyak negara di Asia mengalami tahun terpanas yang pernah tercatat pada tahun 2023 bersama dengan kondisi ekstrim. Mulai dari kekeringan dan juga gelombang panas hingga banjir dan juga padai. Bahkan ini pun sudah terasa di tahun ini, kita akan elaborasikan selanjutnya namun kita lihat dulu. Ini merupakan himpun data atau data yang kami tangkap secara layar dari penelitian terkait. Di mana ini merupakan ada beberapa lembaga riset yang mengumpulkan suhu di beberapa periode di kawasan Asia. Meskipun ada enam lembaga riset yang mengambil data suhu yang memang berbeda-beda namun kita bisa melihat bahwa kecenderungannya di kawasan Asia suhu menaik ekstrim. Lebih tepatnya sejak tahun 1980 hingga tahun 2020 di mana seluruhnya konsisten mengalami kenaikan. Di mana kalau kita lihat pada grafis di sebelah kanan ini adalah kondisi wilayah Asia juga. Di mana memang ini kondisinya kawasan Asia didominasi oleh warna oranye dan juga bahkan ada yang berwarna merah di kawasan sini. Indonesia juga didominasi berwarna kuning. Ini artinya memang suhu yang tercatat yang dihimpun. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Asia dalam kondisi atau suhu yang sangat panas dan bahkan kita tidak bisa melihat kawasan yang tersisa di warna biru begitu ya. Hanya di beberapa kawasan kecil saja sedangkan sisanya berada di zona merah dan bahkan zona merah tua. Kemudian perubahan frekuensi iklim dan juga tingkat keparahan peristiwa ini tidak hanya soal suhu yang naik saja tapi berdampak besar juga pada masyarakat, ekonomi dan yang terpenting terhadap kehidupan manusia dan juga lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Di mana tahun 2023 tercatat ada sebanyak 79 bencana yang terkait dengan bahaya hidrometeorologi yang dilaporkan di regional Asia. Ya sebagaimana dilaporkan juga oleh emergency events database dari jumlah tersebut lebih dari 80% adalah peristiwa banjir dan juga badai. Dan bahkan lebih dari 2.000 korban jiwa dan juga 9 juta orang terkena dampak langsung. Panas ekstrim juga menjadi laporan lain meskipun memang kalau kita lihat secara data risiko kesehatan yang ditimbulkan semakin meningkat. Namun penduduk Asia masih tergolong beruntung karena tidak ada atau belum ada kematian yang dilaporkan akibat risiko kesehatan. Ya tidak berhenti di situ saja begitu tidak hanya mengganggu masyarakat tapi dalam laporan yang sama ini juga dimuat bagaimana kenaikan permukaan laut dari periode Januari 1993 hingga Mei 2023. Di mana penelitian state of the climate in Asia 2023 juga memberikan data indikasi kenaikan air laut yang meliputi salah satunya adalah wilayah Indonesia. Tercatat banyak area yang mengindikasikan global min sea level di atas rata-rata global yaitu 3,4 plus minus 0,33 mm per tahunnya. Indonesia sendiri kalau kita lihat begitu ini berada di wilayah yang berwarna kuning dan ini mengindikasikan peringatan karena memang kalau kita lihat dari tangkapan layar yang kami ambil dari penelitian ini Indonesia ini merupakan wilayah yang berada di zona berwarna kuning. Seperti yang terlihat zona yang ada warnanya ini merupakan zona air ini artinya menunjukkan kenaikan air laut dari periode ke periode. Di mana semakin mendekati warna merah atau mendekati warna oranya ini artinya kenaikan laut semakin tinggi. Dan ini juga ditunjukkan di sini terlihat bahwa Indonesia berada di kategori nomor 5 atau sub region nomor 5. Di mana kalau kita lihat nomor 5 ini merupakan Western Tropical Pacific Region dengan tren kenaikan air laut di angka 4,53 plus minus 0,26 persen. Ini artinya jauh di atas rata-rata global yang masih berada di level 3,4 plus minus 0,33. Ya sebelum kajian proyeksi USAID di 2016 menyebutkan bahwa kenaikan air laut akan menenggelamkan 2.000 pulau kecil di tahun 2050. Ini berarti terdapat 42 juta penduduk berisiko kehilangan tempat tinggalnya. Di mana kondisi ini pun semakin terasa hingga tahun ini belum setengah tahun berjalan di tahun 2024 fenomena cuaca ekstrim pun sudah menelan korban jiwa. Mari kita lihat di mana Myanmar menjadi negara yang terdampak paling buruk akibat heatwave di kawasan ASEAN dengan memperoleh suhu tertinggi yakni 48,2 derajat Celcius pada akhir April lalu. Suhu ini merupakan atau terjadi di kota Chowk wilayah Magwai, Myanmar. Di Filipina sendiri pada 23 April 2024 suhu panas sempat menyentuh angka 47 derajat Celcius yang mengganggu aktivitas manusia hingga sekolah pun didorong untuk dialihkan menjadi online. Sementara di Thailand suhu tertinggi tercatat di level 44,2 derajat Celcius. Di mana dampak dari suhu ini yakni tercatat 30 jiwa tewas sepanjang tahun ini. Kemudian Indonesia pun sudah merasakan dampaknya di mana tercatat di level 44,2 derajat Celcius lebih tepatnya di kota utara Lampung pada 22 April lalu. Departemen Meteorologi pun mengatakan bahwa mereka memperkirakan panas ekstrim akan terus berlanjut. Begitu juga kita lihat di Kamboja yang menghadapi suhu tertinggi sepanjang 170 tahun terakhir yakni menyentuh level 43 derajat Celcius pada 30 April 2024. Alhasil pemerintah menyarankan agar sekolah ditutup untuk memberikan keselamatan bagi semua pihak. Kemudian selanjutnya kita lihat suhu dengan level 44 derajat. Ini juga terjadi di Vietnam pada 28 April lalu kemudian Malaysia dan juga Singapura juga sama-sama terdampak masing-masing di level 40 derajat Celcius panasnya pada 30 April dan 28 April 2024 lalu. Di Asia sendiri risiko bencana alam khususnya dari ekstrimnya cuaca dan juga iklim kita sudah lihat begitu ya telah menyebabkan kerugian besar dalam bentuk kematian dan juga kerugian ekonomi. Memang perlu langkah yang lebih lanjut untuk meningkatkan dukungan yang disesuaikan guna mengurangi risiko bencana di Asia.